Intro Pemirsa saya akan langsung ngajak anda untuk menuju ke Stadion Glora Bung Karno Jakarta Senayan Ini tempat dimana Partai Nasdem menggelar apel siaga perubahan Sudah darakan kami Agita Malika yang ada disana Agita Ya selamat sore Gina Vita dan juga Pemirsa betul sekali bahwa Partai Nasdem menggelar apel siaga perubahan Di Stadion Utama Glora Bung Karno Jakarta Pemirsa acara apel siaga perubahan ini mengusung tema It's Time Restorasi Indonesia Ini merupakan acara yang diikuti oleh ribuan kader Partai Nasdem dari seluruh wilayah Indonesia Tercatat sampai saat ini sudah ada sebanyak 180 ribu kader Partai Nasdem yang sudah teregistrasi Dan meskipun kita ketahui bersama bahwa untuk kapasitas di Stadion Utama Glora Bung Karno ini memang hanya bisa menampung sekitar 78 ribu penonton saja Namun pantauan kami di Stadion Utama Glora Bung Karno ini tidak hanya area di dalam stadion saja namun juga di luar dari Stadion Utama Glora Bung Karno ini terlihat ribuan kader Partai Nasdem sudah memenuhi di area Stadion Utama Glora Bung Karno Jakarta Dan pemirsa tadi kita sudah melihat bersama bahwa kegiatan di apel siaga perubahan pada hari ini juga nanti akan ada sejumlah agenda-agenda yang diikuti Di antaranya adalah orasi ataupun arahan dari Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh Dimana nanti di dalam acara apel siaga perubahan ini nanti akan ada penguatan ataupun konsolidasi internal dari Partai Nasdem Untuk melihat bagaimana kemudian strategi pemenangan ataupun kesiapan dari seluruh kader Partai Nasdem di seluruh Indonesia Terbasuk juga bagaimana kemudian mempersiapkan bagaimana bakal calon legislatif untuk menghadapi pemilu 2024 Tadi kita juga sudah menyimak bersama pemirsa pantauan kami untuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Ini sudah tiba di area Stadion Utama Glora Bung Karno sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Kemudian tadi tampak memakai baret biru, kemudian memakai rompi dan juga simbol lambang merah putih Ini juga kemudian bersama dengan itu pemirsa kita juga nanti akan menyimak bersama pidato politik Yang akan disampaikan oleh bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ataupun KPP Yaitu Anis Rashid Baswedan Sebagaimana diketahui pemirsa Koalisi Perubahan untuk Persatuan maksud kami Ini terdiri dari Partai Nasdem kemudian Partai Keadilan Sejahtera dan juga Partai Demokrat Ini sudah bersama-sama menaikkan kerja sama politik untuk mendukung Anis Rashid Baswedan Maju sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Nanti Anis Rashid Baswedan ini juga akan menyampaikan bagaimana kemudian pidato politiknya Sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Namun kemudian banyak pihak yang kemudian bertanya-tanya apakah di dalam acara apel siaga perubahan ini Anis Baswedan juga nanti akan menyampaikan ataupun mendeklarasikan bakal calon wakil presiden Nah ini kemudian yang sudah ditegaskan di dalam acara apel siaga perubahan Bahwa nanti tidak akan ada pemirsa pengumuman ataupun deklarasi dari calon wakil presiden Ataupun dari bakal calon wakil presiden Melainkan memang agenda dalam apel siaga perubahan Partai Nasdem Ini adalah konsolidasi internal partai Untuk mempersiapkan strategi-strategi pemenangan dari Partai Nasdem Termasuk juga strategi untuk memenangkan pemilu 2024 Tidak hanya agenda seputar politik saja Namun juga tadi kita juga sudah menyaksikan bersama-sama Ada sejumlah parade kebudayaan Parade Nusantara Yang kemudian dihantarkan langsung oleh kader Partai Nasdem Berpasang-pasangan Memakai baju adat Indonesia Baju adat Nusantara dari wilayah Sabang sampai Maroke Tadi terlihat berpasangan Kemudian juga menunjukkan bagaimana kemudian solidaritas internal partai seluruh wilayah Indonesia Pemirsa kita juga nanti akan menyaksikan bersama-sama Sesaat lagi orasi politik Orasi kebangsaan Ataupun arahan Yang akan disampaikan langsung oleh ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh Dan saat ini kita juga akan menyaksikan bersama-sama Laporan langsung dari ketua panitia penyelenggara Dari Ahmad Ali Kita saksikan bersama-sama Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketua pelaksana Apel siaga perubahan Partai Nasdem Bapak Ahmad Ali Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Pidato politik calon presiden Partai Nasdem Bapak Anies Baswedan Kita bangkit Berdiri Kita sambung Presiden pilihan kita di tahun 2020 Bapak Anies Baswedan Siapa presidenmu? Anies Baswedan Siapa presidenmu? Anies Baswedan Siapanya presiden kita? Anies Baswedan Bapak Anies Baswedan Yang saya hormati, yang saya banggakan, semuliakan, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Suryapaloh, kita beri tepuk tangan untuk beliau. Bersama Ibu yang hadir pada apel siaga ini, yang saya hormati, Bapak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, yang saya hormati, Ketua Umum Partai Demokrat dan Jajaran, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Yang saya hormati, Bapak Ahmad Syaihu, Presiden PKS dan Jajaran, Yang saya hormati, Partai Sahabat yang hadir bersama kita, Partai Golkar dan Jajaran, Yang saya hormati, Jajaran Pengurus Partai Nasdem, dari tingkat DPP, DPW, DPC, sampai dengan ranting, Yang saya hormati, para anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, para anggota Fraksi Nasdem, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, para ulama, para tokoh agama, para baib, para tokoh buruh, dan seluruh relawan semua yang hadir bersama pada sore hari ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara-saudara sekalian, teman seperjuangan, Alhamdulillah, kita sungguh merasakan sebuah gelora perubahan yang luar biasa sore hari ini. Ratusan ribu berkumpul di tempat ini. Menyatakan dan mengirimkan pesan kepada seluruh penjuru negeri. Kami berkumpul di tempat ini, dari seluruh lokasi di Indonesia, untuk menyatakan bahwa kami ingin perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Ini moment yang sungguh istimewa, dan kita saksikan tadi, satu persatu masuk, mulai dari Papua, ketika matahari terbit di tempat itu, sebagian Indonesia lain masih gelap. Hari ini, dari Papua kita mulai defilenya, dan insya Allah dari Papua juga kita kirim pesan bahwa Indonesia akan meraih keadilan dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan sore hari ini juga momen yang luar biasa, karena ini bertepatan dengan hari ulang tahun abang kita semua, Bang Surya Baloh, yang hari ini berulang tahun yang ke-72. Surat-surat sekalian, berapa bulan belakangan ini kita merasakan semangat perjuangan kita ditempa, semua semangat perjuangan kita diuji. Tetapi, hadirnya lautan manusia pada sore hari ini menegaskan pesan bahwa kami siap lewati ujian, kami siap lewati tempaan, dan kami akan jadikan ujian tempaan ini menjadi pribadi-pribadi Indonesia yang lebih kuat lagi. Kita juga menyaksikan, sore hari ini awan di atas sana melindungi kita dari panasnya sinar matahari. Semoga menjadi penanda bahwa keberkahan, keridoan mengiringi perjuangan kita pada sore hari ini. Kita berkumpul di sini untuk menguatkan tekad, menunjukkan komitmen Partai Nasdem. Komitmen akan gerakan peruangan, komitmen atas restorasi Indonesia, menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi, meluruskan kembali arah bangsa, mengingatkan kita semua, dan mengejar kembali janji-janji kemerdekaan untuk bisa ditunaikan kepada setiap tumpah darah Indonesia. Inilah perjuangan kita, inilah perjuangan Partai Nasdem yang telah konsisten dilakukan. Ini bukan perjuangan kecil, ini bukan perjuangan serhana, tapi ini perjuangan yang amat besar. Perjuangan yang mengikhtiarkan negara yang lebih adil. Mengapa kita berkumpul di sini dan mengapa tek lainnya perubahan? Kita mendorong perubahan untuk menjaga persatuan. Lihatlah wajah-wajah tadi dari seluruh penjuru tanah air. Mereka menginginkan agar di tiap tempat mereka lahir, kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan adalah setara. Persatuan tidak cukup diikat dengan pidato. Persatuan tak cukup diikat dengan bahasa. Persatuan harus ditopang dengan rasa keadilan. Itulah yang membuat kita semua berkumpul di sini. Kita ingin agar cita-cita itu bisa kita wujudkan lewat kesempatan yang dibuka pada saat pemilu dan pilpres 2024 besok. Dalam berbagai kesempatan, kami telah sampaikan apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi cita-cita. Gagasan konsep ide dengan arah menghadirkan keadilan telah berkali-kali kami sampaikan. Tapi kita perlu ingat bahwa gagasan ikhtiar harus diiringi dengan tawakal. Harus diiringi dengan berserah diri kepada yang kuasa. Bahwa kita sebagai manusia berusaha, tapi kita memohon kepada yang maha kuasa untuk memudahkan jalan perjuangan kita. Karena itu, dalam kesempatan ini, kita ingin mengajak kepada semua berkumpul ratus ribu di sini. Dengan semangat perubahan, dengan semangat menghadirkan keadilan, dengan semangat bisa menjadikan persatuan sebagai kenyataan. Kita gunakan kesempatan ini untuk sekaligus berdoa, memohon kepada yang kuasa, bahwa ikhtiar ini supaya diberikan jalan yang lempang. Apalagi sebagian dari kita baru saja kembali menunaikan ibadah haji. Karena itu, izinkan dalam kesempatan ini, kami mengajak kepada semua berdoa kepada Allah SWT agar merahmati bangsa ini. Agar mengangkat dari berbagai masalah. Karena itu, saya mengajak kepada semua, mari kita angkat tangan kita sama-sama. Tengadahkan tangan kita, dan bantu aminkan doa saya. Siap berdoa bersama-sama? Ya Tuhan yang maha pengasih, mudahkanlah mereka yang dalam kesulitan. Mudahkanlah mereka agar bisa hidup dengan tenang, yang menjadi teman bagi mereka yang sedang dalam kesendirian. Ya Tuhan yang mencukupkan mereka yang miskin dan papa, yang menguatkan mereka yang lemah, yang menjadikan rasa aman dari segala ketakutan, yang membalikkan yang sulit menjadi mudah, hanya kepadamu kami bermunajat. Ya Tuhan yang maha memberi rizki dan maha penyantun. Ringankanlah kami dari beban biaya-biaya hidup. Murahkanlah harga kebutuhan pokok kami, sehingga terjangkau dan tak menjadi beban bagi kami semua. Namun juga menjadi rizki yang mencukupkan bagi petani kami, peternak kami, nelayan kami, pedagang kami. Mudahkanlah kami semua mendapatkan pendidikan bermutu yang gratis, pendidikan yang terjangkau bagi anak-anak kami. Mudahkanlah kami mendapatkan layanan kesehatan yang cepat. Mudahkanlah kami pindah-pindah menggunakan moda transportasi yang murah. Mudahkanlah kami mendapatkan rumah, rumah tempat berlindung dari panas, berlindung dari hujan, yang dekat dari tempat kami belajar, dekat dari tempat kami bekerja, dekat dari tempat kami beraktifitas. Ya Tuhan, Ya Maha Pengasih, mudahkanlah komitmen dan itiar kami untuk berjuang menghadirkan dukungan bagi seluruh rakyat kelak. Ya Allah, Ya Tuhan, Gusti Engkang Moho Agung, berikanlah seluruh warga Indonesia pekerjaan yang layak. Hidupkan pabrik-pabrik, sawah-sawah, warung-warung, toko-toko, kantor-kantor dengan aliran rezeki yang penuh berkah. Yang hasilnya mendatangkan kebaikan bagi seluruh makhluk yang hidup di Indonesia. Ramaikan perdagangan di kota dan di desa, di pelosok dan di pesisir dan di pulau-pulau. Ya Tuhan, Yang Maha Menolong, Yang Maha Menghidupi, mudahkanlah anak-anak kami mendapat pekerjaan menjadi calon guru, calon insinyur, calon wartawan, calon programmer, calon atlet, calon seniman, calon pengusaha, dan apapun yang baik bagi mereka. Mudahkanlah mereka mendapatkan rumah sendiri, mendapatkan pasangan, mendapatkan jodoh yang menenangkan, yang saling melengkapi di saatnya nanti. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkahilah saudara-saudara kami kaum difabel, mereka yang berkebutuhan khusus di negeri ini. Mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan kesempatan. Mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan dukungan. Mudahkanlah mereka mendapatkan kesetaraan perlindungan. Rahmati para pekerjaan migran kami di luar negeri, Ya Allah. Alirkan rizkimu pada mereka. Lindungi para pekerjaan migran itu dari siksa, dari kejahatan dan beban kerja yang tidak manusiawi. Ya Allah, Yang Maha Mengabulkan, bulatkan tekad dan komitmen kami. Bukakan jalan bagi kami untuk mampu menghadirkan harapan-harapan akan pekerjaan yang membukakan kesejahteraan bagi semua. Ya Tuhan, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Melepaskan dan Maha Pemberi Kecukupan. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih, dari lemah dan malas, dari lilitan hutang, dari penipuan dan tindakan kesenangwenangan. Bukakan pintu rizki yang tak kami duga-duga dan bebaskan kami dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak dan datang tiba-tiba. Ya Tuhan, Yang Maha Menghidupkan dan Maha Menyembuhkan. Sehatkan kami yang hari ini menerita sakit fisik. Berikan kesembuhan yang paripurna. Sehatkan dan membahagiakan jiwa dan batin kami. Mampukan kami mendapat pertolongan di saat darurat. Mudahkan para pemimpin untuk menyediakan layanan dan bantuan kesehatan hingga ke pelosok negeri. Ya Allah, Yang Maha Lembut, Yang Maha Melindungi. Selamatkanlah para korban kekerasan. Mereka yang terjebak dalam lingkungan yang menyiksa fisik dan batin mereka. Berikan kekuatan dan jalan keluar. Mudahkan mereka mendapat pertolongan dari aparat pemerintah, dari tetangga, dari rekan kerja. Dari komunitas dan keluarga. Sembuhkan mereka dari luka dan trauma. Bahagiakan mereka, Ya Allah, Ya Tuhan kami. Terhusus bagi anak-anak kami. Jadikanlah kami pelindung dan pengayom bagi mereka. Jangan biarkan satupun anak negeri ini merasakan kemiskinan yang menghimpit, Ya Tuhan kami. Jangan biarkan satu anakpun di negeri ini merasakan kekerasan yang menimbulkan sakit, Ya Allah. Mampukan kami, mampukan kami menggendong setiap anak, anak-anak kami dari Aceh hingga Papua, dari Ujung Rote hingga Miangas, dengan selendang kasih dan selendang sayang. Ya Allah Gusti Engkangmur Beng Dumadi, tempat kami meminta, berkahilah para aparat sipil negara ini. Baik aparat pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan. Jangan biarkan, mereka semua bekerja di lini terdepan melayani masyarakat. Bebaskan mereka dari kerumitan birokrasi. Berikan pada aparat negeri ini keberlimpahan riski yang halal serta kecukupan hati, agar mereka terhindar dari godaan korupsi dan jebakan kriminalisasi. Jadikan setiap keringat yang mereka teteskan dan setiap senyum warga yang mereka layani sebagai penambah catatan pahala bagi mereka di hari nanti. Ya Allah, ya Tuhan yang mengatur segalanya, jernihkan pikiran kami, kuatkan ikhtiar kami untuk menghadirkan reformasi birokrasi di negeri ini. Ya Tuhan, gusti engkang moho suci, berkahi dan lindungi para pemimpin kami. Mulai dari pemimpin tertinggi di negeri ini, hingga para pemimpin masyarakat di lingkungan terdekat kami. Ya Allah yang maha menerangi, berilah usia yang panjang, berilah kesehatan yang sempurna, berilah hati yang bahagia kepada abang kami, kepada mentor kami, kepada pemimpin kami, Bapak Surya Paloh yang hari ini memperingati milatnya yang ke-72. Limpahi dirinya dengan segala kebaikan, dengan segala perlindungan dan segala keberkahan. Teguhkan komitmen dan kegigihannya, serta lapangkan jalannya dalam memperjuangkan gerakan perubahan, gerakan restorasi, meluruskan kembali arah bangsa. Dan jadikanlah kami semua barisan pendukung yang kokoh dan solid di belakangnya. Ya Allah yang maha kuat lagi maha perkasa, jadikanlah bang Surya Paloh dalam menjalankan dan menegakkan demokrasi untuk memajukan negeri ini dicatat sebagai amal jariahnya yang tak akan pernah berhenti mengalir sepanjang usia negeri ini tegak berdiri. Ya Allah berkahilah kekuatan kepada para pengurus, kepada para calak nasdem di seluruh Indonesia. Lapangkan jalan bagi mereka untuk meraih kepercayaan masyarakat, untuk berkontribusi sebesarnya kepada bangsa ini. Ya Tuhan yang maha perkasa, yang maha kuat, dalam perjalanan ke depan, lindungi kami dari kedenggian, dari kejaliman. Jangan engkau jadikan kami sasaran fitnah. Sibukkanlah orang dolim dengan yang dolim lainnya. Selamatkan kami dari tibu daya dan kejahatan. Limpahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkan pendirian kami. Cukuplah engkau sebagai penolong kami. Dan tak ada daya dan kekuatan selain pertolongan darimu ya Allah. Ya Tuhan yang maha mengasihi, lindungi masyarakat kami. Jadikan kampung kami kampung yang rukun. Jadikan desa kami desa yang guyup, yang saling menolong, saling melindungi. Jadikan perbedaan antara kami sebagai penguat, bukan sebagai pemisah. Ya Tuhan yang maha pengasih, yang penyayang, lindungi keluarga kami. Cukupkan dengan karyunyami. Kelilingilah kami dengan kelembutanmu. Ampuni orang tua-orang tua kami. Limpahkanlah kepada mereka kasih sayangmu sebagaimana mereka memberikan kasih sayang kepada kami di masa kami kecil. Saudara-saudara sekalian, doa kami panjatkan untuk mengingatkan kepada kita. Bukan hanya kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kami punya masalah. Bukan, justru kami ingin mengatakan kepada masalah. Bahwa masalah kalian boleh aja di sana. Tapi kami punya Tuhan untuk membantu kita dalam menghadapi semua masalah. Dengan kita sudah tegaskan cita-cita kita menghadirkan keadilan. Kita memohon kepada Tuhan untuk diberikan kemudahan. Sekarang saatnya kita bergerak ke depan. Menyongsong gerakan perubahan dan menyebarkan semangat ini ke seluruh Indonesia. Apakah siap berjuang bersama? Apakah siap menjangkau semua? Apakah siap mengajak semua? Turunlah ke lapangan, siap? Menjangkau seluruh masyarakat, siap? Ajak bergabung dalam gerakan kita. Karena gerakan ini bukan tentang satu orang. Gerakan ini bukan tentang partai. Gerakan ini bukan tentang pribadi-pribadi tertentu. Gerakan ini adalah untuk kita, anak-anak kita, dan anak-anak dari anak-anak kita di kemudian hari. Karena itu, dalam perjuangan ini memang ada indikatornya, dapat suara. Siapkah untuk menjangkau dan meraih suara sebanyak-banyaknya? Pegang ini sebagai prinsip bahwa kita bukan sekedar mencari suara. Kita bawa misi. Bawa misi. Untuk misi itu bisa terlaksana, kita membutuhkan suara. Untuk misi bisa terlaksana, kita membutuhkan kekuatan. Pegang itu erat-erat. Dan tantangan yang besar itu, yang pernah kita hadapi berbulan-bulan ini, ke depan akan lebih besar lagi. Bi'ithnillah, kita akan bisa melewati seluruh tantangan-tantangan itu. Dan nantinya, bukan saja kita bisa meraih target. Insya Allah, kita akan bisa melampaui semua target-target itu. Partai Nasdem, siap berjuang? Para relawan, siap berjuang? Siap memperjuangkan keadilan? Siap memperjuangkan perubahan? Terima kasih. Soliditas, semangat yang luar biasa tinggi, membuat kita makin yakin bahwa berkumpul di ibu kota, untuk nantinya kembali ke seluruh pelosok, dan menyalakan semangat di seluruh negeri. Sekarang kita bersiap sama-sama untuk mendengarkan dengan hikmat, dengan penuh keseriusan. Habis ini, kita akan mendengarkan amanat, kita akan mendengarkan amanat, dengan hikmat, arahan dengan serius, karena ini menjadi bekal dari seseorang yang sudah melewati begitu banyak tantangan. Dari seseorang yang ketika diterpa dengan begitu banyak tantangan, makin kokoh dalam pendirian, dalam keteguhan, karena memiliki keyakinan atas kebenaran. Kita song-song bersama, kita dengarkan dengan sebaik-baiknya, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Presiden kita telah menyampaikannya, Bapak Anies Baswedan. Tepuk tangan sekali untuk Bapak Anies Baswedan. Dan kini, kader Nasdem Senusantara, kita ikuti pengarahan Ketua Umum Partai Nasdem. Kita bangkit berdiri. Kita tunjukkan kesiapan kita. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Indonesia Alhamdulillah Salam sejahtera bagi kita semuanya Yang saya hormati Pimpinan Majelis Tinggi beserta para anggota Dewan Pertimbangan Dewan Pakar Mahkamah Partai Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pimpinan Wilayah Dewan Pimpinan Daerah Dewan Pimpinan Cabang Beserta dengan Dewan Pimpinan Ranting Dari seluruh persadatan air yang hadir pada apel siaga yang kita laksanakan pada sore hari ini Di tengah-tengah kita juga hadir para sahabat dari koalisi perubahan Kita berikan tepuk tangan untuk Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudono Dari Partai Kesejahteraan Sejahtera Rekarkan kita sebagai utusan khusus dari Partai Golkar juga hadir Kita berikan tepuk tangan untuk itu Sahabat-sahabat kita dari Pemuda Pancasila Hadirin dan hadirat yang saya muliakan Pertama-tama saya ingin mengajak kita semuanya sekali lagi Menghantarkan puji dan syukur kita Kehadirat Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Esa Karena kita diberikan kesempatan Dengan seluruh energi yang kita miliki Kita bersama-sama Dapat menghadirin Acara apel siaga perubahan Yang sedang berlangsung pada saat ini Kita juga bersama-sama tadi telah mendengarkan Hantaran pemikiran-pemikiran Disertain dengan doa Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang secara langsung disampaikan oleh calon presiden kita Bung Anis Rasid Barsoedan Yang datang bersama dengan Ibu Tentu doa dan harapan Pemikiran-pemikiran Yang dilontarkan oleh calon presiden kita ini Adalah bukan hanya Dialamatkan kepada kita Tapi kita juga Mempunyai kewajiban Untuk lebih meluaskan Harapan dan pikiran-pikiran yang telah dilontarkan Kepada seluruh lapisan masyarakat Rakyat dan bangsa yang kita miliki Kita berkewajiban untuk itu Karena apa? Karena sesungguhnya lah Kita yang memiliki negeri ini Negeri yang kita cintai ini Negeri yang begitu indah Negeri yang memiliki begitu luas Luas wilayahnya Tidak kurang daripada hampir 2 juta kilometer persegi Negeri yang memiliki posisi geografis Yang begitu strategis Dihapit oleh 2 samudera Samudera India Dan samudera pasifik Dua benua Benua Asia Dan juga benua Australia Kita juga Dapat menyatakan kita adalah Negara kepulauan yang paling terbesar di dunia Karena kita memiliki lebih daripada 17 ribu pulau-pulau Yang ada di negeri kita Kita juga jelas Mengetahuin Negeri kita ini mempunyai kontur dan struktur tanah yang subur Mineral reserve kita Sumber daya kekayaan alam kita Allah wakbar Luar biasa Kita juga memiliki Luas panjang pantai kita Yang nomor 2 terpanjang di dunia Kita juga memiliki jumlah penduduk kita sekarang ini Yang hampir mendekati 280 juta Itu artinya Kita memiliki Jumlah kebesaran penduduk Nomor 4 yang terbesar Daripada negara-negara yang ada Di dunia pada saat ini Apakah hanya itu yang kita milikin? Tidak Ada yang lebih hebat lagi Para pemikir bangsa kita The founding father Telah melihat betapa uniknya Negeri kita ini Dengan perbedaan-perbedaan Yang kita milikin Berbeda agama Berbeda suku Berbeda dialek Berbeda budaya Semuanya ini telah dipikirkan Dipikirkan untuk Tidak menyebabkan Perbedaan-perbedaan ini Melahirkan perpecahan Di antara kita Samusana Inilah yang telah dipikirkan oleh Para pemikir bangsa ini Dan untuk itulah Para pemikir bangsa The founding father kita Telah melahirkan Suatu alat Sebagai perkat Bagi persatuan dan kesatuan kita Yang menjadi ideologi kita Yang kita kenal Pancasila Nah inilah menjadi kekuatan kita Pancasila Sebagai pandangan hidup kita Nah Sosdara Para hadirin Yang saya hormati Begitu luasnya Begitu indahnya Begitu hebatnya Negeri yang kita miliki Apa yang masih menyebabkan kita Belum bisa Menyatakan negeri kita ini Sudah sepantasnya Menjadi negara super power Seperti negara-negara lain yang lebih Hebat Dibandingkan dengan apa yang kita miliki hari ini Apa yang menyebabkan ini Kenapa kita belum mampu mencapai Tingkatan dan harapan seperti apa Yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini Bukan karena kita Bukan karena negara yang kurang luas Bukan karena negara kita kurang kaya Bukan karena jumlah penduduk kita kurang besar Bukan karena kontur struktur tanah kita kurang sumur Semuanya kita miliki Tapi satu hal Satu hal yang menjadi masalah besar Bagi kita sebagai satu bangsa Nah Ini yang perlu saya ingatkan kepada sosdara Bahwasannya pikiran Gerakan perubahan Yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir Oleh Presiden Jokowi Untuk melaksanakan Repolusi mental Adalah sebenarnya identik Dengan misi gerakan perubahan kita Senafas Sebangun Sejalan Dan itulahnya kenapa Ketika pada tahun 2014 pemilu Dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki Kita dukung yang namanya Presiden Jokowi Kala itu sebagai calon presiden Untuk menjadi presiden di negeri ini Kita memberikan dukungannya secara totalitas Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan Dengan konsepsi gagasan dan pemikiran yang sama Dengan apa yang kita miliki Logika kita Menyatakan Kita yakin Progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan meregar Akan jauh lebih hebat Seperti apa yang kita harapkan Tapi sayang seribu kali sayang Sayang seribu kali sayang Harapan belum menjadi kenyataan Apa yang harus berani kita nyatakan Menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa Yang kita miliki Sebenarnya kita memahamin Sebenarnya kita memahamin Bahwasannya kemerdekaan yang kita miliki Bukanlah hanya Pemberian Atau hadiah Yang kita peroleh Dari para kaum penjajah Para kader partai Nasdem Perlu saya ingatkan Kita pernah mengalamin Sedikit-dikitnya Tiga setengah abad Sebagai bangsa yang terjajah Dan konsekuensi Sebagai bangsa yang terjajah adalah Derita Penghinaan Kesedihan Kesusahan Dan kehilangan Harkat dan martabat Itulah nasib Sebagai bangsa yang terjajah Tapi Dengan seluruh daya dan upaya Para pemikir Sekaligus para pejuang bangsa ini Yang telah memberikan peran Dan mengambil sikap Dengan penuh keyakinan Memberikan pengorbanan harta Bahkan nyawa sekalipun Untuk membebaskan kita Sebagai bangsa yang terjajah Menjadi bangsa yang merdeka Dan berdaulat Kita bajib Untuk tetap Mengenang dan memberikan Penghormatan Kepada para Pahlawan Dan para pemikir bangsa ini Yang memerdekakan Bangsa kita dari Kaum penjajah Inilah sejalan dengan kita Mungkin satu bulan lagi Akan menghadapi Peringatan hari ulang tahun Ke 78 tahun Kemerdekaan yang kita miliki Sejujurnya Sejujurnya Kita telah mengalami Berbagai kemajuan Dalam berbagai Peranata Kehidupan yang ada Dan berapa Aspek kehidupan yang kita miliki Tetapi apabila kita berani Dan menempatkan Pemikiran secara Kritis Objektif Berdasarkan fakta Yang ada Di tengah-tengah Portret sosial Kemasyarakatan yang ada Pada hari ini Sosdara Para peserta apelsiaga Yang saya banggakan Indonesia yang kita kenal Sebagai satu bangsa Yang memiliki Sifat dan nilai-nilai Values Keindonesian yang seutuhnya Bangsa yang penuh Dengan ramah Tamah Sopan santun Mengenal Tepo selero Ajas kepantasan Kepatutan Budaya malu Penuh dengan spirit Kegotong royongan Hari ini Kita sudah hampir sulit Untuk menemukan Karakter Sejatinya Bangsa Indonesia Seperti apa yang kita kenal Seperti itu Bangsa kita telah berubah Hari ini Dari semangat yang penuh Dengan rasa Kegotong royongan Dan kebersamaan Semangat kekitaan Berubah menjadi Bangsa dengan semangat Keakuan Individualistik Yang menghargai nilai-nilai Transaksional Materialistik Yang serba Pragmatis Dan itulah Indonesia Hari ini Kita terjebak Pada pragmatisme Kita terjebak Dari sikap Yang penuh Keterusterangan Menjadi bangsa Yang penuh Dengan Kepura-puraan Atau munafik Dan itulah kita Indonesia Hari ini Nah inilah yang menjadi Dasar Filosofis pemikiran Kenapa kita harus Melakukan Gerakan Perubahan Untuk melakukan Perubahan Yang berarti Dan mendasar Dalam perjalanan Kehidupan kita Berbangsa Dan menegara Kita sayang Pada bangsa ini Kita sayang Kepada para Pemimpin Yang ada Di negeri ini Kita punya Komitmen moral Untuk keberhasilan Pemimpin Yang kita dukung Dan usung Menjadi presiden Negeri ini Tapi bisa saja Niat baik Akan diartikan Dengan penuh Kesalahpahaman Dan salahpengertian Dan kita terima itu Saudara-saudaraku Semuanya Tapi bukan Berarti Kalau memang Niat baik Kesalahpahaman Salahpengertian Kemudian kita merasa Terjepit Tertekan Tertindas Terhalangin Kemudian kita Menyerah Kemudian kita Menyerah Kemudian kita Menyerah Haa Bukan Kita katakan Insyaallah Kita belum Menyerah Dasar pemikiran Dasar pemikiran inilah Yang kita Mau Agar kita Tetap konsisten Dengan Pemikiran Pemikiran Nilai-nilai Kebangsaan Yang seutuhnya Untuk memberikan Penghormatan Nilai pluralisme Kebangsaan kita Kenapa Kenapa kita harus memilih Anies Baswedan Karena kita Mau Membuktikan Pluralisme Yang kita hargain Bukan hanya Di bibir Tapi juga Dalam praktek Kehidupan Yang nyata Saudaraku Semuanya Pemikiran Pemikiran Dinamis Moderat Dan penuh dengan Konsistensi Pemikiran Dalam rasa Membangun Keindonesian Yang seutuhnya Wajib Terus-menerus Kita perjuangkan Maka Dalam Kesiapan kita Menghadapi Pemilu Pada 2024 Yang akan Dasang Saya Ingin Menyerukan Dari tempat ini Kepada Para penyelenggara Dan pengawas Pemilu Untuk Melaksanakan Tugas Sebagaimana Yang diamanahkan Secara Proposional Dan Bermoral Terlepas Dari Semua Intervensi Kepentingan Dan Tetaplah Tetaplah Tegak Lurus Pada Nilai Kejujuran Dan Keadilan Kita Memerlukan Pemilu Yang seperti Itu Tidak ada Gunanya Pemilu Kita Laksanakan Kalau Pemilu Itu Berakibatkan Kepada Perpecahan Daripada Anak Bangsa Ini Musuh Kita Bersama Bukanlah Musuh Di antara Kita Satu sama Lain Bukan Musuh Atas Dasar Perbedaan Agama Perbedaan Partai Politik Tapi Musuh Kita Adalah Kebodohan Ketidakadilan Inilah Musuh Bersama Kita Dalam Kehidupan Kita Berbangsa Dan Bernegara Maka Pada Saudara Semuanya Keluarga Besar Partai Nasdem Dari Struktur Wilayah Daerah Cabang Kemudian DPRT Saya Nyatakan Penghormatan Dan Penghargaan Saya Setinggi-tingginya Saudara Telah Menunjukkan Komitmen Jati Diri Saudara Untuk Hadir Dengan Pengorbanan Yang Ada Ke Jakarta Dari Berbagai Wilayah Di Nusantara Ini Demi Menyatakan Saudara Masih Ada Sebagai Kader Partai Ini Saya Amat Berbesar Hati Dan Berbangga Hati Sebagai Pimpinan Saudara Sampaikan Salam Perjuangan Saya Kepada Seluruh Keluarga Besar Kita Di Kampung Halaman Kepada Para Seluruh Konstituen Kita Katakan Insya Allah Di Diri Dan Hati Kita Ini Berbagai Tantangan Halaman Yang Kita Hadapin Tapi Dengan Tekat Dan Niat Baik Yang Ada Kita Akan Tetap Menjadi Separtan Separtan Yang Tangguh Untuk Menghadapi Itu Kita Harus Berani Menyatakan Kalau Takut Dilanda Ombak Janganlah Pernah Berumah Di Tepi Pantai Inilah Kita Nasdem Saudaraku Semuanya Maka Untuk Itulah Di Hair Untuk Pidato Saya Ini Sebuah Pantun Dari Pulau Sumatra Di Wilayah Timur Saya Utarakan Pada Saudara Pulau Pandan Jauh Di Tengah Di Balik Pulau Si Angsa Dua Hancurlah Badan Di Kandung Tanah Budi Yang Baik Kan Dikenang Jua Selamatlah Berjuang Saudaraku Semuanya Semoga Jalan Perjuangan Kita Tetap Di Jalan Yang Diridoin Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Wabilai Topik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kedua Dimohon Tetap Di Tempat Hadirin Dimohon Berdiri Bagimu Negeri Terima selamat menikmati 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 namun juga berbagai komponen bangsa termasuk juga guru, kemudian wartawan, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai profesi di seluruh wilayah Indonesia. Membacakan doa dan juga mendoakan agar reformasi birokrasi ini hadir di bangsa ini. Serta mengharapkan tentunya seluruh kader Partai Nasdem agar tetap solid, dan juga terus menyemangati para kader agar tetap teguh dan juga tentunya memenangkan pemilu 2024. Setelah itu juga Anies Rashid Baswedan kemudian memanggil Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh agar segera menyampaikan arahan ataupun menyampaikan pidato atau orasi politik. Tadi kita juga sudah bersama-sama pemirsa menyaksikan orasi kebangsaan dan juga pidato ataupun arahan yang disampaikan langsung oleh Surya Paloh yang sebelumnya mengapresiasi karena ada sejumlah tamu undangan yang juga hadir di dalam apel siaga perubahan pada hari ini. Tentu saja para elit partai politik yang terdiri dari koalisi perubahan untuk persatuan yaitu dari Partai Demokrat dan juga dari Partai Keadilan Sejahtera. Tadi secara khusus Surya Paloh menyampaikan apresiasi dan juga terima kasihnya untuk Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Agus Harimurti Yodoyono yang tadi juga pantauan kami ini sudah tiba bersama juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Benika Harman. Kemudian apresiasi ini juga disampaikan dari Surya Paloh kepada Presiden PKS yaitu Ahmad Syaiku yang juga hadir di dalam acara apel siaga perubahan. Kemudian juga tadi Surya Paloh menyampaikan bagaimana Indonesia secara historis kebangsaan mulai dari Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang sangat besar bahkan menempati peringkat tiga besar di dunia. Selain itu juga dengan negara Indonesia yang memiliki agama yang berbeda kemudian juga suku yang berbeda dan juga menyampaikan bahwa pluralisme ini tentunya harus dijunjung dan menguatkan seluruh kadar Partai Nasda. Demikian kabar khusus Pak Birsa, mengwakili keren bertugas, saya Agita Malika mengucapkan terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!